Halo sahabat semuanya, masih bersama kami adalah Masya Rawira Usaha Baru Jadi sesuai janji saya, kita akan melihat apa produknya dan apa penampakannya Nah langsung aja nih, ada apa aja nih Kang? Ini salah tiga dari beberapa produk kita Yang paling best seller banget ya? Yang paling best seller itu satu, ada tiga macam sih Kita bawa yang best seller banget tuh yang dua Sama yang kita pegang sama yang ini Jadi kalau yang ini tuh namanya tuh Makanya kita itu susi janda karena emang kita lebih ke susi ala Sunda Makanya nama-namanya kita bikin nama-nama ala Sunda Jadi kalau yang ini tuh Si Iteng Si Iteng tuh, ya kayak gitu lah Si Iteng tuh sebenarnya lihat dari Nori-nya, rumput launya ya Jadi hitem lah, jadi Si Iteng yaudah kita tersetkan jadi Si Iteng Ini Si Iteng yang original Nah kalau yang ini tuh bagi mereka yang senang pedes, ini cocok banget Nah ini tuh namanya Si Cepot Kalau orang Sunda tuh orang Bandung lu tau kan Si Cepot itu toko wayang Toko wayang yang warnanya tuh merah Nah kita filosofinya kesana, jadi makanya kita merah banget Itu namanya Si Cepot Jadi yang merah-merah itu konotasinya udah Cepot banget gitu ya Udah Cepot gitu ya Kita juga nama-nama ala Sunda selain emang unik ya Selain uniknya, kita emang ngejar orang-orang tuh inget Inget dengan menu kita Ya Karena kebanyakan orang yaudah Pake menu Apalagi susi yang emang bener-bener susi yang Pure susi ya Kebanyakan bahasa-bahasanya tuh bahasa-bahasa Inggris Gak gampang diinget gitu Susah banget ngucapnya ya Apalagi diinget Makanya kita yaudah Makanya kita bikin nama yang emang mudah diinget Terus ya yang sifatnya Sunda-Sundaan Terus itu Lebih kesana sih nama-nama Oke Dan pengen tau juga ya Ini harganya berapa nih? Kalau untuk harganya kita rest Karena Nasio Kisaran dari mulai 8.000 Sampai yang paling mahal tuh ada yang Pake box gede ya Tapi kalau untuk porsian satu porsiannya kita yang paling mahal tuh 8.000 18.000 Itu apa nih Kang yang paling mahal? Yang paling mahal tuh itu isiannya Kita yang ngebedain dari yang lainnya itu Isiannya Kalau yang ini isiannya apa nih? Itu chicken katsu Kalau ini sama chicken katsu juga Cuma beda kemasan Ini Kalau ini chicken teriyaki Chicken teriyaki Ini teriyaki Dan yang paling mahal banget yang 18.000 itu apa ya? Si jureng Isinya tuh Semuanya komplit Ada teriyaki Ada katsu Ada udang Sama yang terakhir Yang terbaru itu ada abontumnya Jadi semua Dalam satu Wadah gini Semua isian ada Oke Jadi ada berapa varian dan berapa rasa ya Dan dalam satu porsi tentunya Betul Itu yang 18.000 Wah ternyata terjangkau sekali ya Dan ini Apa sih Kang? Pengen tau juga Kalau misalnya sahabat di rumah Ternyata bisa ya Pesen lewat Gojek Oh iya Wah Jadi kemudahan itu selalu ada aja nih Tahun pertama kita masih jualan offline Karena jualan offline Cuma ada di lokasi itu disana Cuma pas ketika memang kita ngikutin tren lah Kita ngikutin tren anak muda Kita ngikutin tren internet Ternyata ada sebuah perusahaan swasta yang menawarkan kayak gitu Ada Gojek Ada GoFood Jadi di GoFood juga udah ada Udah ada Tinggal searching Ada sushi janda Itu udah langsung ke alamat kita Oke Nah jadi Bener-bener buat sahabat di rumah yang pengen nyobain Cuma semuanya aneh gitu ya Langsung aja ya bisa di Gojeknya ya kan Di GoFood Nah pengen tau kan Apa sih yang bikin bedanya Dari sushi Sushi yang bener-bener ala Sunda ya Alas Sunda Alas Sunda dengan sushi yang biasa Jepang-Jepang nih Kita harus lihat dari perbedaannya Hampir sama ya kayak sushi ini Bentuknya sama banget Sama banget Bentuknya sama banget Iya cuman kita harus tau gimana rasanya Ayo kita cobain Ini isian yang Katsu ya Sama ya Sundanya tuh dimana nih Kang? Jadi Sundanya tuh kita lebih ke rasa lidah orang Sunda Hmm Jadi rasa orang Sunda tuh Dia tuh gak muluk-muluk ya Jadi pengennya tuh pas aja di lidah Itu orang Sunda tuh kayak gitu Gak enak banget Gak enak gitu Tapi pas di lidah Itu orang Sunda tuh kayak gitu senengnya Makan apapun orang Sunda tuh seneng Yang penting pas di lidah gitu Gak kelebihan enak Gak terlalu gak enak Apalagi kalau sushi-sushi yang lain Sushi-sushi Jepang yang lain Mereka pake ikan mentah nih teh Kalau kita ini semuanya mateng Itu beda banget dengan sushi-sushi yang lain Karena emang kita semuanya mateng gak ada yang mentah Karena emang kita gak ngejar kesana Kita ngejarnya ke lidah Pasar kita emang lidah orang Sunda Hmm oke Dan ini adalah yang bestsellernya banget ya Iya Wow Yang paling banyak di lidah Enak ternyata ya Crunchy-nya dapet Kriuk-kriuk di dalemnya juga dapet banget ya Nah terus Dan juga nori-nya terasa banget nih Nah yang kriuk di dalemnya tuh apa nih Kang Nah itu Jadi kalau yang di dalemnya itu kan Karena itu chicken katsu ya Kalau chicken katsu itu kan digoreng crispy Jadi pas ketika emang dipotong itu kan crispy-nya masih ada Jadi masih ada kriuk dan dalam Dan ada lagi ada sayurannya Jadi disini tuh kita sayurannya itu ada timunnya Kita pakai timun Kalau dulu tuh kita pakai wortel, timun, sama buncis Yang paling sering tuh timun sama wortel Jadi itu udah dagingnya ada Daging ayamnya ada Terus sayurannya ada Tinggal lama aja gitu Jadi gak usah Kalau makan biasa kan Comot nasinya Comot ayamnya gitu Comot sambalnya gitu kan Ibet ya Ini tinggal lama aja Kalau ini emang semuanya udah tersaja nih Komplit Mungkin kelihatannya gak kelihatannya Sayurnya di sebelah mana Tapi ketika sahabat semuanya Kalau coba menggigit Langsung terasa banget Kriuk dari sayurannya nih Iya gitu Oke dan Untuk kelihat juga nih Mungkin disini juga kelihatannya Apa sih variannya ada banyak juga ya Ada banyak Dan kalau misalnya sahabat di rumah Yang pengen tau Dimana Mungkin pengen tau nih Lebih jelasnya lagi Apa aja nih menu-nya Langsung aja datang ke kadainya Dan kita akan ngobrol-ngobrol lagi di segmen berikutnya Jangan kemana-mana Tetap di Wira Usaha Baru Jangan kemana Jangan kemana